Intro Kalian harus segera menikah Dalam minggu ini Secepat itu Tante Saya ingin sekali mengagalkan pertunangan mereka Sampai-sampai Saya menemui Aldi Aldi tuh udah tau kalau lo tunangan sama Reno Hanya karena mau nyelamatin dia dari tekanan mamanya Reno Tapi dia gak berbuat apa-apa kan Ketika lo mau tunangan sama dia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. 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 Mila mau menikah dengan Reno karena diancam Ibu Maria. Kalau Mila tidak mau menikah dengan Reno, maka saya dan ibu saya akan dihancurkan. Mila gak mau melihat saya hancur. Makanya dia mau menikah dengan Reno. Bener kan Mila? Diam kamu. Diam kamu. Diam kamu. Dasar laki-laki buta gak tahu diri. Kamu sudah mempermalukan saya. Kamu menghancurkan acara pernikahan ini. Kamu pikir dengan cinta kamu bisa menikahi Mila? Dengan cinta kamu bisa menjamin masa depan Mila? Asal kamu tahu Mila yang datang ke tempat saya dan menyatakan keinginannya untuk menikah dengan Reno. Asal kamu diberi kontrak. Dasar gembel. Kenapa kamu baru datang sekarang? Kemarin waktu kamu tahu aku bertunangan dengan Reno, kamu bahkan tidak melakukan apa-apa nih. Mil. Dia gak tahu tentang pertunangan itu. Dia bertahu hari ini. Karena waktu itu dia di rumah sakit. Aldi. Kamu terlambat, Di. Belum, Mil. Kamu belum menikah. Saya gak peduli dengan kontrak itu, Mil. Aku menikah dengan Reno bukan karena kontrak itu, Di. Saya gak percaya dengan ucapan kamu, Mil. Mila. Kamu bisa mengintikan ini sekarang. Siapa yang memaksa kamu? Ya Tuhan. Reno. Gak ada yang memaksa aku. Aku ingin menikahi kamu karena berdasarkan aku cinta sama kamu. Kamu mencintai Aldi kan? Aku menikahi kamu, Reno. Bukan Aldi. Kamu tidak perlu menyembunyikan perasaan kamu. Aku bisa lihat itu, Mila. Pergilah ke Aldi. Apa? Kamu dengar, Kamu dengar kan? Aku gak ngerti maksud kamu. Mila. Cara pandang kamu ke aku, beda dengan cara pandang kamu ke Aldi. Walaupun kamu meyakinkan aku kalau kamu cinta sama aku. Tapi aku yakin. Kalian jodoh. Dia meminta aku kembali ke Reno. Dia melakukan apapun untuk aku bisa kembali ke Reno. Ini terlalu menyakitkan buat aku. Dan sekarang, dia mau aku kembali ke Aldi. Dia pasti mencintaiku. Dia pasti sangat mencintaiku. Aku gak pernah melupakan ini semua. Kamu akan selalu di hatiku. Reno, aku mencintai kamu. Diam. Pernikahan dibatalkan. Ini hari tidak ada yang menikah. Ayah Minah. Ayah. Mel! Kenapa yang kamu kembali di sini? Malah jahat. Ayah ciput. Pak, udah dong, jangan kayak gini, Pak. Mila. 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 Adi. Sudah, Adi. Sudah berakhir semuanya. Jangan lagi kamu mempermalukan diri kamu, sayang. Kita pulang, ya. Kita pulang. Hah? Tante mesti terima semuanya. Karena sebentar lagi tantangan dia, cucu. Gak mungkin. Dia bukan cucu saya. Dasar kamu perempuan gak tahu malu. Tante, ingat ya. Ini baru awalnya aja. Keluar! Mama. Mama. Apa benar yang dikatakan Aldi, Mama? Itu adalah satu-satunya cara yang harus Mama tempuh, Reno. Jadi itu benar, Ma. Mama melakukannya untuk kebaikan kamu. Kalau Mama tidak melakukan itu, Mila akan menikah dengan si buta itu. Kalau memang itu pilihan Mila, dan Mila mencintai Aldi, kenapa tidak dibiarkan? Apa? Dibiarkan? Mama tidak akan pernah membiarkan si buta itu untuk merebut kebahagiaan kamu, Reno. Reno lebih bahagia kalau melihat Mila menikah dengan laki-laki yang dicintainya, Ma. Laki-laki yang dia cintai adalah kamu. Dan Mama akan tetap berusaha agar kamu menikah dengan Mila. Apapun caranya. Aldi. Ibu lihat, semenjak adanya persoalan ini, kamu sangat menderita, nak. Tidak apa-apa, Bu. Ini pengalaman hidup saya. Mungkin karena saya terlalu mencintai Mila, makanya saya begitu susah untuk melepaskannya. Sudahlah, sayang. Kamu harus belajar untuk melupakan Mila. Ibu mohon. Mila itu bukan perempuan yang terbaik untuk kamu. Justru sebaliknya. Kok ibu bisa bilang begitu? Kenyataan, Aldi. Ibu merasakan, semenjak kamu kenal sama Mila sampai sekarang, hanya penderitaan yang kamu alami, nak. Dia tetap akan melangsung ke pernikahan sama Reno, kan? Itu berarti suatu tanda, Aldi. Bahwa Mila tidak mencintai kamu. Kok mencintai dua-duanya, Nin? Tapi apa mungkin dalam saat yang bersamaan, lo bisa mencintai dua orang sekaligus? Apa maksudnya, Mil? Ini kenyataan. Ternyata gue mencintai dua-duanya, Nin. Gue... Gue gak pernah nyangka kalau ini bisa terjadi, tapi... Ini kenyataan. Mil, gue yakin kok lo bisa lari dari kenyataan ini? Tapi gue yang ngejalanin, Nin. Gue yang tahu rasanya seperti apa. Gue sayang sama Aldi. Gue juga cinta sama Reno. Aldi yang terbaik buat gue. Reno juga. Gue tahu Reno tuh pernah nyakitin gue, tapi gue tahu juga kalau dia tuh cinta banget sama gue. Sekarang istirahat dulu ya, biar tambah tenang. Gue udah gak tahu lagi, Nin. Sekarang gue, gue ngerasa hati gue tuh kebelah jadi dua. Gue udah gak tahu mesti gimana lagi. Gue udah-udah ngerti. stayed... Uni... I... Atau... I... Atau... Atau... malaik... Atau... 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 Bagaimana itu... I... Atau... Atau ini... Terima kasih. Sarah akan menikah sama Reno dan menguras hartanya. Ceritanya gimana sih, Sarah? Aduh, udah mah nanti aja. Pasti sekarang Reno benci banget sama Sarah. Tapi Sarah akan menakukkan Reno. Dan Sarah akan cerat Reno. But kamu. Sarah akan telfon Reno dan ngajak ketemuan sama dia. Mama jangan worry deh. Nih, Sarah udah punya nomor baru. Bagus. Jadi Reno gak bakal tahu kalau itu nomornya telfon dari Sarah. Halo. Halo, Pak Reno. Maaf, Pak. Saya perawatnya dokter Mila. Sepertinya dokter Mila lagi dalam bahaya, Pak. Gimana ya, Pak? Saya gak tahu menghubunginya kemana lagi, Pak. Kenapa dengan dokter Mila? Kondisinya, Pak. Kondisinya kenapa? Dokter Mila terus-terusan menangis terus. Saya gak tahu mau gimana, saya khawatir, Pak. Pak, dokter Mila lagi di atas atap. Di atap? Atap apa? Atap rumah sakit. Kayaknya dia mau loncat deh, Pak. Oke, oke. Saya sekarang ke sana. Sekarang apa yang akan kamu lakukan, Sarah? Udah deh. Mama liat aja nanti hasilnya. Kamu memang cerdik sekali. Dan Mama bangga sekali sama kamu. Jadi sekarang kamu nemuin Reno ke rumah sakit? Iya dong, Ma. Sarah mesti cerdik dong. Nanti gimana caranya ketemu sama Reno. Betul. Ingat, Ma. Sarah akan menikah sama Reno. Dan Sarah akan mengkuras hartanya. Terus Sarah akan buang dia ke pinggir jalan. Oh, kenapa banding mesti kempes sih? Prensat. Kiran, gue butuhin lo malah kempes lagi. Permisi, Mbak. Lihat dokter Mila nggak? Soalnya saya cari di ruang ini nggak ada. Maaf, dokter Mila sedang cuti. Hari ini dia akan menikah. Bukannya Anda calon suami dokter Mila? Pak Reno bukan? Iya. Bukannya hari ini hari pernikahan Anda? Iya. Tapi katanya dokter Mila ada di sini. Dokter Mila sekarang kan? Gini, gini. Tadi ada suster yang nelfon saya. Dan dia bilang suster Mila lagi ada di rumah sakit. Dan katanya dia sedang berjalan di atas atap. Atap? Iya. Maaf, sepertinya itu tidak mungkin. Karena hari ini saya belum bertemu dokter Mila sama sekali, Pak Reno. Aneh. Makasih, Mbak. Ren? Ren? Reno? Ren? Ren, tunggu, Ren. Ngapain kamu di sini? Aku baru mau cek up. Terus aku lihat kamu. Aku nggak ada urusan lagi sama kamu. Ren, Ren, Ren. Tunggu, Ren. Ada yang mau aku santuin. Aku khawatir sama kamu. Aku tahu kamu cinta sama Mila. Dan aku tahu kamu nggak mau menjalani pernikahan dengan paksaan. Kamu harus berterima kasih dong sama aku. Terima kasih. Untuk apa? Iya, berterima kasih. Karena aku udah menyelamatkan kamu dari pernikahan yang mengerikan itu. Mila tuh menikah sama kamu karena paksaan mama kamu. Bukan karena cinta. Aku nggak mau ngomongin masalah ini lagi. Ren, Ren. Apa lagi sih? Ada yang harus aku sampein, Ren. Aku nggak mungkin ngandung tanpa suami, Ren. Apa jadinya bayi kita nanti kalau nggak punya bapak? Dan sekarang, aku udah memutusin. Aku akan membunuh bayi kita. Mengugurkannya. Kamu tanda tangan ini. Kamu tanda tangan di sini. Tanda tangan untuk apa? Kamu tanda tangan kalau kamu menyatakan kamu setuju untuk membunuh bayi kita. Tanda tangan. Tanda tangan, Ren. Tanda tangan untuk apa? Kamu nggak mau ingin tembaik kita, Ren. Kamu nggak mau mengakuinya. Buat apa aku simpan? Buat apa? Mendingan aku bunuh aja, kan? Tanda tangan sekarang, Ren. Tanda tangan, Ren. Sekarang. Selahkah aku bila aku telah mencintai kamu, Mil? Kalau akhirnya akan begini. Kenapa kita harus ketemu? Aldi. Kamu menangis? Sudahlah, Aldi. lupakan Mila. Lepakan Mila. Kalau kamu begini terus, kamu akan sedih. Masa depan kamu masih panjang, Nat. Jangan lagi kamu menengok ke belakang. Seharusnya tadi pagi saya nggak datang ke pernikahannya mereka, Bu. Bercuma. Mila tetap tidak mau berubah. Maksud kamu? Meskipun mereka tidak jadi menikah, Mila tetap mempunyai keinginan untuk menikah dengan Reno. Sudahlah, Aldi. Lupakan Mila, Nat. Ya. Lupakan Mila. Aku nggak mungkin ngandung tanpa suami, Ren. Apa jadinya bayi kita nanti kalau nggak punya bapak? Dan sekarang, aku udah memutusin. Aku akan membunuh bayi kita. Mengugurkannya. Kamu tanda tangan kalau kamu menyatakan kamu setuju untuk membunuh bayi kita. Tertangan. Gue benci sama lo, Reno. Gue benci sama lo! Lo itu pembunuh! 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 Aku sangat mencintai kamu, Mila. Aku ingin milikin kamu. Tapi aku nggak tahu gimana. Aku buntung, Mila. Aku buntung. Gila, aku ingin calmi. Aku mencobanya! Aku tidak likenAh. Aku naikah mohon. Aku pembunuh. Aku juga mohon mengatakan. Кстати. Sepe unrelated, hijau juga kemah. Aku hib Formula. Aku aku 목 introduction. Aku hak antara. Aku akan minta przedنbluean emangnya. Terima kasih. 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 Sebesar itu pula rasa cintanya sama gue. Dini, jangan lu mau kemana sih. Aduh, ayo Cahe. Iyap. Aldi. Aldi, Aldi. Kamu mau kemana, nak? Dimukur rumah Mila tuh, Tante. Jangan, Aldi. Kamu gak boleh ke sana. Kamu jangan memperlalukan diri kamu sendiri, Dina. Ibu jangan halangin saya. Ibu, jangan halangin saya. Ibu jangan halangin saya. Tapi dia mengganggu kita, Pak. Sudah kamu masuk kamar sana. Kamu ngomong sama kamu, Mil. Sini. Mil. Mil. Temu-ketemu kamu, Mil. Mil. Keluar, Mil. 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 Hatiku sekarang terbelah menjadi dua. Aku benar-benar gak mampu harus memilih yang mana terbaik buat aku. Semuanya terlalu indah. Meski ini sangat menyakitkan. Maldi, ini ibu bikinin air jahe buat kamu. Diminum ya, biar badan kamu hangat. Kamu sih gak mau dengerin ibu ngomong. Kemarin kan ibu udah bilang sama kamu. Gak usah ke rumah Mila. Sekarang kamu jadi sakit seperti ini, kena hujan. Saya kangen banget sama Mila, bu. Udah dong, Aldi. Kamu jangan mikirin Mila terus. Udah, nanti kelamaan kamu menderita seperti ini. Ibu bikinin sarapan dulu ya, nak ya. Sebentar ya. Gak ada gunanya kamu murung terus seperti ini. Ini justru akan memperburuk keadaanmu. Sembilan banget dengar suara kamu, Mil. Halo. Halo. Oh, kamu si buta. Saya boleh bicara gak sama Mila, Pak? Mau apalagi kamu. Belum puas kamu dengan apa yang sudah kamu lakukan. Belum puas kamu sudah merusak anak saya. Belum puas kamu sudah membuat dia menderita. Kamu ingin apalagi sih? Ada hal penting yang pengen saya bicarakan, Pak. Mulai sekarang, kamu jangan pernah nonton Mila. Apalagi menemunya. Pak, kasih telponnya ke Mila, Pak. Jangan pernah kamu terima telpon dari Aldi. Atau sampai ketemu dia. Tapi, Pak. Kalau kamu sampai bicara sama dia, temukan lihat Papa mati. Terima kasih telpon dari Aldi. Itu aku. Mau kemana kamu? Saya harus kerja, Pak. Tidak. Kamu belum boleh bekerja. Kamu masih labil. Perlu istirahat. Pak. Saya harus bisa mengatasi masalah saya sendiri, Pak. Dan saya bisa mengatasi itu. Bapak tahu kamu sangat menderita sekarang ini. Cobaan yang kamu hadapi begitu berat. Dan Papa ingin kamu lepas dari penderitaan ini. Pak. Kalau saya bisa menerima semua kesenangan, kegembiraan dalam hidup saya. Saya harus juga bisa menerima semua kesediaan dan penderitaan oleh hidup saya, Pak. Saya harus bisa menerima kenyataan, Pak. Maaf, Pak. Saya harus pergi. Mila. Mila. Sarah. Mau kemana lagi sih kamu? Mau ke mall? Karena aku mau beli wajah-wajah hamil. Apa lagi sih yang akan kamu lakukan, Sar? Kamu masih kepingin meyakinkan Reno kalau kamu betul-betul hamil anaknya? Enggak, Ma. Ini kan cuma buat perlengkapan nanti kalau Sarah pindah ke rumahnya Reno. Pindah ke rumah Reno? Maksud kamu apa sih? Nanti pokoknya Mama tahu. Point surprise. Mau percaya saja sama Sarah. Karena sebentar lagi, Sarah akan menjadi puaris tunggal dari seluruh kekayaan Reno Alfian. Reno? Aku ke sini pengen ketemu kamu saja untuk yang terakhir kalinya. Dan aku pengen mastiin kalau kamu baik-baik saja. Aku sudah buat keputusan. Keputusan apa? Aku akan menikah dengan Sarah. Apa? Iya. Aku akan menikahi Sarah. Sarah sedang mengandung bayiku. Dan aku tidak pengen bayi itu digugurin. Tapi kamu cinta sama dia? Cinta? Cinta. Aku tahu banget bagaimana rasanya mencintai dan dicintai. Karena aku pernah mengalaminya. Aku mungkin tidak bisa mencintai Sarah. Tapi Sarah akan mencintaiku selama-lamanya. dan mungkin dengan begitu akan tumbuh perasaan cintaku ke dia. Apalagi kalau anak aku lahir. Ren. Aku tahu kenapa kamu lakuin ini semua. Kamu... Kamu tidak ingin melihat aku menderita, kan? Kamu... Kamu ingin aku ngelupain kamu. Iya, kan? Maafin aku, Mila. Di, balik yuk. Ada apa, Doi? Ya balik aja, lagi-lagi Mila juga gak ada di sini Gak mungkin Mila gak ada di sini Gue nyium wangi farfu Mila di sepanjang koridor ini Pasti barusan Mila tuh lewat sini, Doi Ya ampun, di lu gak percayaan banget sih sama gue Ada apa sih? Eh, oke, kalau lu mau bener-bener pengen tau Barusan gue ngeliat apa yang seharusnya gue gak liat Udah deh, gak usah berbelit-belit Ada apa sih? Syukur, jadi lu gak bisa liat apa yang gue liat Ya apa yang lu liat, Doi? Barusan, barusan gue liat Dia sama Rina lagi pelukan di ruangannya Di, Aldi Apa ini? Baju hamil Baju hamil? Punya siapa? Punya saya Berani-beraninya kamu ke sini Dengeri Tante Maria Saya gak peduli pendapat Tante mengenai saya Saya juga gak peduli sikap Tante ke saya Yang pasti Anak yang saya kandung ini Tetap akan jadi cucu Tante Berani benar kamu? Kamu mau memenang saya? Keluar dari rumah ini! Keluar! Ini sebuah pilihan Ini sebuah pilihan, Ma Kalau Mama tidak mau calon menantu Mama tinggal di rumah ini Maka Reno akan tinggal di tempat lain Calon mantu? Kamu mau menikah dengan perempuan Sundal itu? Reno sudah membuat keputusan untuk menikah dengan Sarah, Ma Tidak mungkin! Reno tidak akan merubah keputusan Reno, Ma Gue harus bangkit Gue gak berharu dalam kesedihan Aldi Antara gue sekarang ini doi Kemana? Ketua perusahaan rekaman Gue harus menjalankan kontrak Gue harus rekaman Beneran di? Iya Gue pengen jadi seorang penyayat terkenal doi Oke Oke Mesti segar aku ingat Saat kau mengucapkan Kata perpisahamu Engkau bilang takkan bisa Hidup tanpa diriku Sampai akhir nafasku Mungkin kasih tandungnya Telah menyilaukan mata Hatimu jadi buta Sampai kau lupa janjimu padaku Apa yang terjadi pada janji-janji Yang dulu pernah engkau beri Kau dan aku sampai mati Apa yang terjadi pada janji-janji Sibuta Jangan sedia, Mil Lelaki itu kan yang mengecewakan lo Dia yang udah menggagalkan Pernikahan lo dengan Reno Lalu dia pergi hanya untuk tenarannya Sekarang apa gunanya pengorbanan lo Buktinya dia tetap ninggalin lo kan Padahal kesuksesannya Semuanya gak lepas dari pengorbanan lo ya, Mil Mil Memang sangat menyakitkan Reno menikah dengan perempuan lain Dan Aldi Sekarang jadi penyanyi dan terkenal Terus ninggalin lo Tambah ya Ya udah Kau pergi dulu ya Kau mesti ke apotik Ada obat yang mesti gua tebus Oke Bye Bye Sara. Ini... Ini kopi resep Sara. Tapi obat ini kan nggak boleh dikonsumsi oleh wanita hamil. Berarti Sara nggak hamil. Jadi dia hanya pura-pura hamil selama ini. Selamat menikmati. Sari kata-tari kata loggerak atas ibana wang. Sari kata-tari to Zugang menjiwa benar. Saw opposite old-am ini genomnya. Dewa semuanya punya problema set negara ini menunggu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.